Pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia berasal Yosya Zawisastro. Banjir akibat luapan Kalilamong di Gresik, Jawa Timur terus meluas. Sedikitnya 44 desa di 5 kecamatan terendam oleh banjir. Debit air terus meningkat hingga ketinggian air lebih dari 1 meter. Seperti ini kondisi banjir yang terus meninggi di desa Iker-Ikergeger, kecamatan Cerme, Gresik, merupakan salah satu desa terparah yang terdampak banjir akibat luapan Kalilamong. Meski debit air terus meningkat, namun sebagian warga memilih tidak mengungsi. Bahkan memutuskan tinggal di lantai dua rumah mereka. Kondisi ini diperparah dengan listrik yang padam hingga membuat warga sulit berkomunikasi dengan petugas yang ada di luar. Untuk memastikan keamanan warga, TNI, Polri, dan BPBD telah menyiapkan sejumlah perangu karet untuk patroli dan mengevakuasi warga terdampak banjir. Hingga saat ini menurut data dari Pus Dalops BPBD Kabupaten Gresik, Bajir Luapan Kalilamong sudah merendam sedikitnya 44 desa di lima kecamatan di Gresik Selatan, yakni kecamatan Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Menganti, dan kecamatan Kedamaya.